Intro Shalom Dapat salam dari Bapak Kembala dan Bersantara Keluarga Beliau minggu lalu sedang ada retret Kembala Bapak Ibu Saudara Jadi hari ini Tidak bisa bersama-sama dengan kita Tapi beliau titik pesan untuk setiap jemaah Tuhan di tempat ini Bapak Ibu Saudara hari ini ketika saya merenungkan firman Tuhan beberapa waktu yang lalu Saya mendapatkan sesuatu remah yang kuat di dalam hati saya mengenai pemakaian Tuhan Kadangkala kita merasa bahwa saat ini adalah saat yang sudah cukup Tuhan memakai setiap kehidupan kita Atau rasanya sudah cukup deh saat ini dalam setiap keberadaan kita Ketika saya merenungkan ketika saya membaca firman Tuhan Tuhan berkata lain di dalam hati saya bahwa tidak Tuhan memiliki rencana yang besar Yang hari ini Tuhan sudah siapkan janji Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi Jadi tidak hanya secara korporat tetapi pribadi lepas pribadi Kayak Tuhan tegukan bahwa tidak ada namanya pensiun dalam dipakai sama Tuhan Amen Bapak Ibu Saudara Kita tidak pensiun pemakaian Tuhan dalam setiap kehidupan kita Nah kisah ini ketika saya merenungkan firman Tuhan ini Saya membaca kisah mengenai Kaleb Bapak Ibu Saudara Kaleb itu di usia 85 tahun Di 85 tahun Kaleb mendapatkan menggenapi janji Tuhan Dan apa yang membuat Kaleb mendapatkan atau menggenapi janji Tuhan Kaleb menunggu janji itu selama 45 tahun lamanya Dan tidak 45 tahun lamanya penantian janji Tuhan atas Kaleb itu Bukan berarti Kaleb duduk diam manis tidur di rumah-rumah Atau bahkan di rumahnya atau cantai dan berkata aku pensiun Biarkan anak cucuku saja Biarkan yang baru-baru saja Biarkan yang muda-muda saja melayani Atau biarkan yang muda-muda saja yang aktif Atau biarkan yang muda-muda saja berperang Gitu bukan begitu Kaleb Nah Bapak Ibu Saudara itulah yang menyebabkan Kaleb akhirnya menggenapi rencana Tuhan Kita buka di Yosua 14 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14 Yosua yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14 Kita mulai baca ayat yang ke-13 Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune Dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune Orang Kenas itu sampai sekarang ini Karena ia tetap mengikuti Tuhan Mengikuti Tuhan ala Israel dengan sepenuh hati Akhirnya kenapa tanah yang namanya Hebron itu diberikan kepada Kaleb Karena Kaleb bin Yefune Orang Kenas itu mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati Kuncinya adalah sepenuh hati Mengikut Tuhan sepenuh hati Bapak Ibu Saudara Tapi sekarang pun Tuhan itu mau pakai hidup kita Nggak cuma sekarang pun bahkan sampai usia kita Bahkan di Kaleb ini usianya waktu itu 85 tahun Bayangkan 85 tahun waktu itu Kaleb masih rindu dipakai sama Tuhan Jangan di tempat ini kita merasa bahwa Pemakaian Tuhan itu hanya untuk orang-orang tertentu Atau masa-masa tertentu dalam hidup kita Itu keliru Bapak Ibu Saudara Itu keliru Karena Kaleb menunjukkan bahwa Nggak Aku tidak ada namanya pensiun dalam pemakaian Tuhan Tidak ada namanya pensiun dalam pemakaian Tuhan Ketika kita berpikir kita pensiun atau kita berhenti dalam pemakaian Tuhan Dalam rencana Tuhan Maka tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi Rencana Tuhan digunapi dalam kehidupan kita Nah kita hari ini belajar Bapak Ibu Saudara Bagaimana kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati Karena itu kuncinya Kunci untuk setiap kita mengenapi rencana Tuhan yang besar Loh waktu itu bangsa Israel dijanjikan untuk ke Tanah Kanaan Mereka sudah di Tanah Kanaan Tetapi Tuhan itu berjanji bahwa Kaleb nanti akan mendapatkan Hebron Mereka sudah di Tanah Kanaan Tetapi Hebron belum didapatkan Belum ditaklukan Dan Kaleb pasti pakai aku ya Tuhan Kita lihat bersama-sama Di Yosua yang ke-14 ayat yang ke-9 Yosua 14 ayat yang ke-9 Masih di Perikop yang sama Yosua 14 ayat yang ke-9 Pada waktu itu Musa bersumpah Bangsa Israel atau orang di sana Kalau bersumpah Bapak Ibu Saudara itu Menyatakan sumpahnya statementnya itu sebanyak tujuh kali Jadi kalau dia bersumpah Itu sumpahnya itu diulang sebanyak tujuh kali Diulang-ulang Itu berarti menunjukkan bahwa itu sungguh serius Musa serius Musa bersumpah waktu itu Kenapa? Karena Musa mendapatkan daripada Tuhan Bahwa Katanya Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakemu itu Akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu Sampai selama-lamanya Bayangkan Janji Tuhan Penggenapan rencana Tuhan atas Kaleb itu Tidak cuma untuk dirinya sendiri Bahkan sampai keturunannya Sampai anak-anaknya Dan tidak cuma sampai anak-anaknya Dikatakan sampai selama-lamanya Artinya sampai selama-lamanya Penggenapan itu tidak cuma untuk Kaleb Tidak cuma untuk Bapak Ibu Saudara Tetapi bahkan untuk anak-anak Bapak Ibu Saudara Katakan amin Bahkan sampai selama-lamanya Ketika saya merenungkan seperti ini Kadangkala Kita mendapatkan Kita tidak sepenuhnya mengerti Atau kita cuma berpikir Ah ya sudah aku begini saja Itu nanti urusan anak-anakku Bapak Ibu Saudara Itu kuncinya ada di tangan kita Kuncinya bahkan di tangan kita Anak-anak kita bahkan dikatakan Sampai selama-lamanya Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu Allahku Dengan sepenuh hati Kenapa perjanjian itu Sampai anak-anak Bahkan sampai keturunan berikutnya Sampai selama-lamanya Tidak berhenti cuma di Kaleb Tidak berhenti cuma di anaknya Tetapi sampai keturunan berikut-berikutnya Sampai selama-lamanya Janji itu Berkat itu Sampai anak cucu Kaleb Karena mengikut Tuhan Allah dengan sepenuh hati Kata sepenuh hati Artinya yang poin pertama adalah Pegang komitmen Bapak Ibu Saudara Pegang komitmen Musa itu pernah bersumpah Kata ya Kaleb Musa pernah bersumpah Sumpahnya Musa itu Dipegang oleh Kaleb Sama Artinya komitmen adalah Perjanjian Atau Keterikatan Untuk melakukan sesuatu Ada perjanjian Ada ikatannya ya Sama halnya Kaleb ini seolah-olah berkata Bahwa aku pegang janjimu ya Tuhan Dan dia percaya Bahwa Tuhan Kalau sudah berjanji Itu tidak pernah diingkari Kapan waktunya Kita tidak tahu Tapi Tuhan Allah kita itu Bukan Allah pembohong Bukan Allah yang berdusta Bukan bahkan Allah yang terbatas Sehingga kalau ada sesuatu Kalau kita mungkin ada janji sesuatu Kepada anak kita atau orang Kalau ada sesuatu yang Terjadi sesuatu Kita bisa berkata Sorry ya Kita bisa undur Kita bisa ajukan Atau kita bisa reschedule Seolah-olah Kalau terbentul dengan sesuatu Kita bisa berubah Tetapi Tuhan tidak Tuhan tidak seperti itu Tidak ada batasannya Untuk Tuhan lakukan segala sesuatu Itu sangat mudah Karena bumi ini semua Dalam kendalinya Tuhan Bukan karena Tuhan yang ciptakan Jadi kalau pegang perjanjian Komitmen Tuhan pernah berbicara Mengenai tanah-kanaan itu Aku pegang Karena dia tahu Bahwa Allahnya itu Allah yang memegang Perjanjian Maka dia juga pegang komitmen Pegang komitmen Bapak Ibu Saudara Komitmen dalam setiap kehidupan kita Bangsa Israel itu 40 tahun lamanya Ada di Padanggurun 40 tahun lamanya 40 tahun itu luamak banget Bapak Ibu Saudara Di Padanggurun Coba bayangkan Itu akan sangat membosankan Oleh sebab itu Bangsa Israel Tidak heran Bangsa Israel Banyak yang mereka akhirnya Berhenti Murtad meninggal Karena banyak perkara Di sana Karena apa Hatinya tidak komitmen Sama Tuhan Sebentar-sebentar Musa baru naik ke atas gunung Tidak ada pemimpinnya ini Bagaimana ini Kita buat lembu Emas gitu ya Banyak komplain Banyak yang berkata Lebih baik kita pulang Ke Mesir Dan segala sesuatunya Karena 40 tahun lamanya Di Padanggurun 40 tahun Itu lama sekali Tetapi Bagi Kaleb Dia tetap pegang komitmen Pegang komitmen Perjanjian itu Kalau kita sudah Pegang komitmen Pegang janji kita Sama Tuhan Tuhan Kau adalah Allah yang Berjanji dan menepati Aku mau Tuhan Komitmen sama Tuhan Aku gak mau Main-main sama Tuhan Aku mau sungguh-sungguh Sama Tuhan Bapak Ibu Saudara Biar kekristenan yang sejati Adalah bukan kekristenan Yang main-main Tapi kekristenan yang sungguh-sungguh Sepanjang firman Tuhan Dari kejadian sampai wahyu Mengatakan kepada setiap kita Untuk kita tidak main-main Tapi sungguh-sungguh mengikut Tuhan Amin Tidak main-main Tapi sungguh-sungguh mengikut Tuhan Pegang komitmen kita Sekalipun banyak hal Yang membuat komitmen kita goyang mungkin Banyak hal yang membuat kita Mungkin kerasa Aduh bisa ini berubah Atau mungkin kita mulai Lepas ini komitmen kita Kita mulai banyak hal yang membuat kita Menggoda setiap kita Tetapi hari ini Karena Tuhan itu Alah perjanjian Setiap kita Ayo pegang komitmen kita Sama Tuhan Saya merenungkan ini Karena ada berkatnya Di sana Bapak Ibu Saudara Di bilangan 14 ayat yang ke-24 Bilangan 14 ayat yang ke-24 Tetapi hambaku Kaleb Karena lain jiwa yang ada padanya Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya Akanku bawa masuk ke negeri Yang telah dimasukinya itu Dan keturunannya akan memilikinya Sekali lagi Bahwa ini adalah tetapi Tuhan itu berkata kepada Musa waktu itu Tetapi hambang Kaleb Tuhan memuji Kesungguhan hatinya Kaleb Tuhan memuji Komitmennya Kaleb Dia memuji Bahwa Kaleb ini adalah orang Yang memegang komitmen Sungguh-sungguh Maka aku akan Tidak cuma Di Kaleb yang akan Masuk ke tanah kanaan Atau tanah perjanjian Tetapi justru Keturunannya akan memilikinya Bapak Ibu Saudara Kita tidak tahu Hari esok akan terjadi apa Tetapi Ketika kita Ada di dalam pegang Komitmen janji kita Sama Tuhan dengan Sungguh-sungguh Tuhan yang akan menjamin Keturunan kita Tuhan yang menjamin Anak cucu kita Tidak perlu kita khawatir Hari ini Bapak Ibu Saudara Asal kita pegang Komitmen Pegang iman kita Kepada Tuhan Anak cucu kita Tuhan yang akan Memberkati Tuhan yang akan jamin Bahkan dikatakan bahwa Keturunannya akan Memilikinya Tuhan lo Yang menjamin Keturunannya Biar hari ini Damai sejahtera Kita tidur Damai sejahtera Kita bekerja Bukan karena ketakutan Bagaimana nanti Keturunanku Bagaimana dengan Anak cucuku Bagaimana dengan nanti Keluargaku Dan lain-lain Tuhan jamin Ketika kita pegang Komitmen Sungguh-sungguh Sama Tuhan Amen Mari sama-sama Seperti janji nikah Bapak Ibu Saudara Kalepun demikian Seolah-olah sama Tuhan Janji nikah kan Seperti janji nikah Itu berkata Saya berjanji Akan apa Hidup bersama Dalam waktu suka Maupun Duka Kaya Maupun Miskin Sehat Maupun Sakit Demikianlah pegang Komitmen Kita sama Tuhan Sekalipun keadaannya Tidak seperti yang kita harapkan Bukan kita Bukan kita mengikut Tuhan Kalau kita baru Bersuka cita Atau diberkati Uang kita banyak Tetapi bahkan Ketika kita Dalam tanda kutip Diizinkan Tuhan Untuk di bawah Mengalami kerugian Mengalami Kelhilangan Lost Banyak hal Apakah kita tetap Pegang komitmen kita Sama Tuhan Apakah ketika-ketika Kita sakit Kita salahin Tuhan Banyak Bapak Ibu Saudara Saya kenal satu orang yang Yang sakit Mengalami pergumulan Daripada kesehatan Seolah-olah tidak ada yang Tidak ada yang Belum menyembuhkan Atau tidak belum sembuh Tapi bagaimana Imannya Enggak Meninggalkan Tuhan Dan berkata Sekalipun Tuhan izinkan ini Sakit ini Aku alami Aku mau tetap Pegang Tuhan Enggak mudah loh Pegang komitmen itu Tidak mudah Tapi mari sama-sama Saya bukan berarti Ngomong seperti ini Itu gampang Bapak Ibu Saudara Sulit Benar ya Tapi mari sama-sama Kita pegang komitmen Karena Tuhan itu Memegang terlebih dahulu Perjanjian yang terhadap hidup kita Kita pegang hidupmu Aku pegang hidupmu Bahkan anak cucumu Keturunanmu selama-lamanya Saatnya kita membalas Tangan Tuhan Ya Tuhan Aku juga Mau Tuhan Mengikut Tuhan Selama-lamanya Pegang Bapak Ibu Saudara Komitmen kita Kepada Tuhan Itu arti sepenuh hati Yang pertama Yang kedua Bapak Ibu Saudara Kita baca di Yosua 15 ayat yang ke-10 Yosua 15 ayat yang ke-10 Jadi sekarang Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku Seperti yang dijanjikannya Kini sudah 45 tahun lamanya Sejak diucapkan Tuhan firman itu Kepada Musa Dan selama itu Orang Israel Dan mengembara di Padanggurun Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku Hari ini Yang kedua Bapak Ibu Saudara Kita berbicara Mengenai Bagaimana sepenuh hati Yang kedua adalah Setia 40 tahun lamanya Menggembara di Padanggurun Itu tidak mudah Tidak mudah Tetapi bangsa Israel Waktu itu Banyak sekali Yang mereka tidak setia Tadi saya sudah sampaikan Banyak yang menggerutu Banyak yang nyalahin Tuhan Banyak yang nyalahin Musa Banyak yang nyalahin keadaan Mereka berbuat serong Tidak setia Tetapi Kaleb Bukan membanggakan dirinya Aku ini loh setia 45 tahun lamanya Di Padanggurun Aku setia Bukan Bahkan Kaleb berkata Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku Kaleb tahu Kalau dia setia Kaleb tahu Kalau dia masih ada Selama ini 85 tahun Dengan imannya Itu bukan karena kuat Dan gagahnya dia Tapi karena kasih karunia Tuhan Karena Tuhan lah Yang memelihara hidupnya Kalau kita hari ini Bapak Ibu Saudara Dengan segala keberadaan kita Apapun pergumulan kita Ketika kita masuk di tempat ini Ketika kita berdiri Menyembah Tuhan Bersama-sama Semuanya itu Dalam pemeliharaannya Tuhan Amin Semuanya itu Dalam pemeliharaannya Tuhan Mungkin tidak tampak jelas Atau mungkin tidak kelihatan jelas Tetapi saya yakin dan percaya Bahwa Tuhan itu Memelihara setiap kita Satu persatu Dengan caranya yang luar biasa Karena Yesus Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat baik Dan penuh kasih Dia memelihara satu persatu Dengan caranya Oleh sebab itu Jangan kita Tidak setia Empat puluh tahun lama Empat puluh lima tahun Empat puluh tahun lama Yang mereka Berputar-putar di padang gurun Bayangkan Selama itu Mereka itu Mengalami Tuhan Dengan cara yang luar biasa Tuhan itu setia Tidak perlu mereka Nanam apa Makanan gitu ya Mereka sudah dapat mana Dari surga Setiap pagi mereka ambil Mereka masak Mereka makan Mereka olah Mereka makan Mereka kenyang Semuanya itu Lakukan selama Empat puluh tahun lama Itu pemeliharaannya Tuhan Tetapi Namanya juga Manusia ya Kadang mereka berkata Kami butuh makan Daging Mereka protes Banyak hal Mereka protes Sama Tuhan Padahal pemeliharaan Tuhan itu Sempurna Jangan kita Jangan kita Sering protes Atau bahkan Protes sama Tuhan Sedikit-sedikit Protes sama Tuhan Ah kok gini sih Tuhan Ah kok begitu sih Tuhan Oh dia kok begini sih Tuhan Oh dia kok begitu Tuhan Saya yakin dan percaya Setiap kita saat ini Dalam setiap kondisi Apapun Itu dalam pemeliharaannya Tuhan Amen Itu karena Pemeliharaannya Tuhan Saya juga berdoa Saya juga belajar Terima kasih Tuhan Untuk pemeliharaanmu Tuhan Dalam hidupku Dalam hidup keluarga kami Terima kasih Tuhan Engkau sudah memelihara Tuhan setia Bapak ibu saudara Oleh sebab itu Tuhan mencari Pribadi yang setia Tuhan sangat suka Orang yang setia Kita lihat Ada di Amsal yang ke-20 Ayat yang ke-6 Amsal 20 ayat yang ke-6 Dikatakan demikian Banyak orang menyebut diri Baik hati Tetapi orang yang setia Siapakah menemukannya Banyak orang baik itu banyak Tapi nyari orang yang setia Itu sulit ya Yuk kita menjadi Berusaha untuk menjadi Golongan orang-orang yang setia Karena Tuhan mencari Orang yang setia Di ulangan yang ke-7 Ayat yang ke-9 Ulangan yang ke-7 Ayat yang ke-9 Dikatakan seperti ini Sebab itu haruslah kau ketahui Bahwa Tuhan Allahmu Dia lah Allah Allah yang setia Yang memegang perjanjian Dan kasih setianya Terhadap orang yang kasih kepadanya Dia setia Bapak ibu saudara Dan berpegang pada perintahnya Sampai kepada Beribu-ribu keturunan Wow Sekali lagi berbicara Mengenai keturunan Beribu-beribu keturunan Dia adalah Allah yang setia Sampai saat ini Allah setia Bangsa Israel Walaupun banyak penindasan Walaupun banyak penindasan Walaupun banyak peperangan Walaupun banyak aniaya Tuhan setia Masih ada Masih ada sampai saat ini Sejarah Mencatat banyak hal Yang bang Orang Yahudi Bangsa Israel Alami Tetapi Tuhan Melihara Sampai beribu-ribu keturunan Dan itu akan Sampai selama-lamanya Amin Itu adalah perjanjian Daripada Tuhan Jangan mundur Daripada proses Bapak ibu saudara Hari ini Tuhan Berproses apa Mungkin 40 tahun Lamanya Kita berproses Sama Tuhan Di Padanggurun Mungkin sama Seperti itu ya Aduh rasanya Berat Rasanya Tidak mudah Ini Segala sesuatu Terbatas Segala sesuatu Tidak nyaman Apapun itu prosesnya Belajar Untuk setia Seperti Kaleb Walaupun Walaupun Di Padanggurun Menggemarah Dikatakan Menggemarah Mereka Sepanjang 40 tahun Tapi Tuhan Memelihara Ada berkatnya Bapak ibu saudara Bagi orang yang setia Di Amsal Tiga ayat yang ketiga Sampai ayat yang keempat Dikatakan Demikian Ketika saya membaca Firman Tuhan ini Hati saya tuh Rasanya kayak Tuhan itu luar biasa Bener-bener Memelihara Setiap kita Luar biasa Dikatakan Demikian Janganlah kiranya Kasih dan setia Meninggalkan Engkau Tuhan mengingatkan Jangan kasih dan setia Meninggalkan Engkau Kalungkanlah itu Pada lehermu Tuliskanlah itu Pada loh hatimu Maka aku akan Mendapat Kasih Dan penghargaan Dalam pandangan Allah Apa Serta Manusia Bayangkan Bahwa Tuhan itu Menghargai Orang yang setia Mendapat penghargaan Di hadapan manusia Di hadapan Tuhan Dan di hadapan manusia Orang-orang yang setia Hari ini Prosesnya Apapun Bapak ibu saudara Mungkin suami istri Mungkin Di dalam Relationship Atau Perjalanan kita Bersama dengan Tuhan Belanjar Biar karakter Setia Itu ada Dalam setiap Hidupan kita Dikatakan Kalungkanlah itu Pada lehermu Tuliskanlah itu Pada loh hatimu Untuk setiap kita Tetap Setia Setia Bisa bapak ibu saudara Bilang pada dirinya Setia Oke Untuk setiap kita apa Setia Setia dengan apa Setia dengan partner kita Keluarga kita Proses Yang Tuhan Ijinkan terjadi Setia Bahkan Tuhan berkata ya Kalau barang siapa dikasih Setia dalam perkara kecil Tuhan akan apa Kasih Perkara yang Besar Setia Maka Tuhan itu Senang banget Dengan orang yang Setia Itu yang kedua Bagaimana kita Mengikut Tuhan Arti sepenuh hati Yang kedua adalah Setia Yang ketiga Bapak ibu saudara Kita baca di Yosua 15 Ayat yang ke-11 Yosua 15 Ayat yang ke-11 Pada waktu ini Aku masih Sama kuat Seperti pada waktu Aku disuruh Musa Waktu itu Waktu Kaleb disuruh Musa Untuk mengintai Tanah-kanaan Seperti kekuatanku Pada waktu itu Demikian kekuatanku Sekarang untuk berperang Dan untuk keluar Masuk Kita lihat bahwa Apa Sekalipun dulu 40 tahun Yang lama 45 tahun yang lama Kekuatanku Seperti pada waktu Aku disuruh Musa Seperti kekuatanku Pada waktu itu Demikian kekuatanku Sekarang untuk berperang Dan keluar Untuk keluar Masuk Waktu berlalu Tetapi kekuatannya Kaleb itu Tetap Waktu berlalu Tapi kekuatannya Kaleb tetap Masih sama Artinya apa Bapak Ibu Saudara Kaleb sedang Mempersiapkan dirinya Selama 45 tahun Untuk mendapatkan Janji Tuhan Bersungguh hati Yang berikutnya Adalah Mempersiapkan diri Untuk mendapat Janji itu Mempersiapkan diri Untuk mendapat Janji itu Bayangkan kita Kalau kita punya Anak Atau punya Ya punya anak Kalau kita janji Sama mereka Nanti pulang kantor Atau pulang kerja Kita jalan-jalan Jam 5 ya Pulangnya mungkin Jam 4 Jam 5 ya Kita jalan-jalan Orang yang Sepenuh hati Yang sungguh-sungguh Anak-anak itu Anak yang Nanti-nanti Apa-apa Janji akan pergi Jalan-jalan Saya yakin Dan percaya Di waktunya Anak itu Sudah mempersiapkan diri Bajunya Sudah ganti Sudah mandi Sudah siap Untuk pergi Nah itu namanya Sepenuh hati Sama halnya Tapi kalau Ogah-ogahan Gitu ya Kalau ogah-ogahan Kalau kita mau pergi Dia aja ogah-ogahan Gitu ya Mandi aja belum Siap-siap aja belum Ini pasti ogah-ogahan Gak sepenuh hati Beda kalau Sepenuh hati Bapak-Ibu saudara Sudah siap semuanya Untuk pergi Karena apa Menanti-nantikan itu Menanti-nantikan waktu itu Demikian pula Kalau kita menanti-nantikan Janji Tuhan Kita berdoa Untuk sesuatu Kepada Tuhan Dan kita harus Mempersiapkan diri Untuk mendapatkannya Kalit-nantikan Kalit 45 tahun Di dalamnya itu yang paling kuat Kita baca di bilangan 14 Ayat yang ke-15 Hebron Bilangan 14 Ayat yang ke-15 Dikatakan demikian Nama Hebron dahulu Ialah Kiriat Arba Arba Ia adalah orang Paling besar Di antara orang enak Dan amanlah negeri itu Berhenti perang Karena siapa? Karena Kalem Di sana adalah orang Yang paling besar Di antara orang enak Orang enak itu Sudah gede Ini orang yang paling besar Orang yang paling gede Dia tahu Bahwa yang musuh Yang akan dihadapinya Adalah orang enak Oleh sebab itu Dia mempersiapkan dirinya 45 tahun lamanya Kekuatanku sama Ketika dulu Tuhan memanggil Tuhan mengutus Musa mengutus aku Untuk mengintai tanah itu Kita perlu mempersiapkan diri Karena kalau kita Tidak mempersiapkan diri Kita akan banyak melewati Kesempatan demi kesempatan Maka kita tidak mendapatkannya Mempersiapkan diri Dengan cara apa Bapak Ibu Saudara Mari kita belajar Dalam setiap kehidupan kita Hari ini Ketika saya merenungkan Saya mendapatkan Perumpamaan Gadis-gadis bijaksana Dan gadis-gadis bodoh Tahu ya Bapak Ibu Saudara ya Di Matius 25 Ayat yang 1 Sampai ayat yang ke-13 Nanti Bapak Ibu Saudara Bisa baca di rumah Ada 5 gadis bijaksana Ada 5 gadis yang bodoh Gadis yang bijaksana ini Mereka Menunggu mempelai Laki-lakinya Sambil membawa Buli-buli minyak Karena gak tahu Kapan mempelai Laki-lakinya datang Yang dia lakukan Mempersiapkan Nanti kalau misalnya Apa namanya itu Lampu atau Yang dibawanya gitu ya Lenteranya gitu ya Disitu ada minyaknya Kita lihat ada apa ya Disana Buli-buli berserta Dengan minyak itu Mereka simpan Mereka simpan Supaya apa Ketika pelitanya Mereka mulai padam Mereka bisa tambahkan Minyak itu Mereka membawa Buli-buli Yang berisi dengan Minyak Artinya mereka Mempersiapkan diri Tetapi 5 yang bodoh Tidak membawa Buli-buli Berserta dengan minyaknya Mereka cuma Membawa pelita Tidak ada persiapan Tidak ada Mempersiapkan dirinya Ketika benar yang terjadi Mempelai laki-laki datang Apa yang terjadi Wanita-wanita bodoh ini Mereka sedang pergi Untuk mencari Minyak Dan terlewatlah Kesempatan itu Pintu sudah ditutup Untuk kita bijaksana Untuk kita mendapatkan Janji Tuhan Kita perlu yang namanya Mempersiapkan diri Mempersiapkan diri Secara apa Mempersiapkan diri Hidup kita ini Terdiri dari jiwa Roh dan tubuh kita Bapak-Ibu sudah Kuatkan setiap roh kita Sehingga kayak Seperti Kaleb Aku menguatkan diriku 45 tahun lamanya Sama kekuatanku Kuatkan roh kita Bangun manusia Roh kita Sungguh-sungguh Jangan main-main Karena apa Kita perlu melatih Semuanya Kita tidak tahu Kedepan itu Apa yang kita hadapi Kita tidak tahu Orang enak yang seperti apa Masalah yang seperti apa Kita tidak tahu Tetapi Kaleb berkata Aku mempersiapkan diri Roh kita harus Dikuatkan Bapak-Ibu sudah Terus latih Iman kita Terus Bangun kerohanian kita Sekali lagi Jangan cuma Sekali dua kali Kesadaran kita Untuk membangun Kerohanian kita Tapi senantiasa Kita perlu Membangun Manusia roh kita Biman Tuhan yang lain Berkata Bagaimana kita Membangun jiwa kita Adalah ketika kita Duduk diam Dalam merenungkan Firman Tuhan Jangan cuma Merenungkan firman Tuhan Ketika hari Minggu Ketika kita Membaca Ketika kita beribadah Bapak-Ibu sudah Tetapi jiwa kita Juga dilatih Untuk kuat Sehingga apapun Yang terjadi Permasalahan Apapun yang terjadi Yang menerpa kita Jiwa kita Tidak goyah Karena kita punya Pegangan Yaitu firman Tuhan Firman Tuhan yang lain Berkata Bahwa seperti Sau Seperti kapal Yang ada Jangkarnya Demikianlah orang Setiap kita Yang pengharapannya Di dalam Tuhan Ketika ada masalah Menerpa Kita tidak goyah Karena jiwa kita Kuat Dibangun dengan Pengenalan kita Dengan cara Perenungan kita Dengan firman Tuhan Hari ini Banyak Banyak hal Yang bisa kita lakukan Setiap hari Ada di I love my bubble Di aplikasi GMS Dituntun Bapak Ibu Saudara Setiap hari Satu pasal Kadang dua pasal Dituntun Bagaimana setiap kita Untuk membangun Kehidupan kita Kerinduan kami Gereja Tuhan Adalah setiap jemaat Akhirnya memiliki Roh yang kuat Memiliki jiwa Yang kuat Menghadapi Segala permasalahan Dalam kehidupan ini Karena hari-hari ini Hari-hari yang jahat Kita tidak bisa Kita tidak bisa Menemani Senantiasa Bapak Ibu Saudara Apa yang Bapak Ibu Saudara Hadapi Setiap hari Gereja tidak bisa Menemani Anda Benar Gak bisa Tetapi kita berikan Ada jalannya Untuk setiap kita Kuat menghadapi Apa yang kita hadapi Apa yang Kita sedang alami Hari ini Mari sama-sama Jangan main-main Di sana Bapak Ibu Saudara Dan ayo Sama-sama Kita bangun Roh kita Kita bangun jiwa kita Dan kita Kuatkan tubuh kita Di dalam tubuh yang kuat Terdapat jiwa yang kuat Benar ya Mari Bapak Ibu Saudara Kita berolahraga Mari Bapak Ibu Saudara Kita makan yang baik Mari Bapak Ibu Saudara Kita istirahat yang cukup Supaya kita tahu Rencana Tuhan Besar Menanti kita Untuk setiap kita Amen Kita mendapatkannya Itu dengan sungguh-sungguh Itu Artinya Sepenuh hati Seperti itu Ketika Mempersiapkan diri Seperti anak kecil Yang berkata Nanti Bapakku mau datang ini Aku sudah persiapan Karena dia berjanji Demikian pula kita Bapak Sudah berjanji Sesuatu dalam hidupku Aku menanti Aku sudah mempersiapkan diri Yang terakhir Bapak Ibu Saudara Arti Sepenuh hati Kita baca Diyosua yang ke-15 Ayat yang ke-12 Yosua 15 Ayat yang ke-12 Oleh sebab itu Berikanlah kepadaku Pegunungan Yang dijanjikan Tuhan Pada waktu itu Sebab engkau sendiri Mendengar pada waktu itu Bahwa disana Ada orang enak Dengan kota-kota Yang besar Dan bergubu Mungkin Tuhan Menyertai aku Sehingga aku Menghalau mereka Seperti yang Difirmankan Tuhan Waktu itu Ada harus yang dilakukan Yang ke-4 Adalah Bagaimana kita Menggendapi janji Tuhan Karena kita sepenuh hati Yang berikutnya adalah Inisiatif untuk maju Jangan berdiam diri Inisiatif untuk maju Inisiatif untuk bergerak Kalian berkata Berikan kepadaku Pegunungan Yang dijanjikan Akan aku taklukkan Jangan berdiam diri Bapak-Ibu Ibu nanti bisa baca Di rumah Matius 25 Itu ada Perumpamaan talenta Disana Kita tahu kisahnya Bahwa Tuhan itu Kasih satu Orang dengan satu talenta Orang yang kedua Dikasih dengan berapa Dua talenta Yang ketiga Dengan lima talenta Kita tahu kisahnya Kita mengerjakannya Saya merenungkan ini Ini bukan main-main loh Karena Tuhan berkata Campakkanlah Hamba yang mendapat Satu talenta itu Ketempat yang paling dalam Disana ada ratap Ketak gigi dan ratapan Artinya Tuhan Sungguh-sungguh Mau setiap kita Untuk kita Mengerjakan sesuatu Yang Tuhan berikan Dalam kehidupan kita Untuk kita kembangkan Kita perlu Mengambil tindakan Untuk maju Untuk Memultiplikasikan Hidup kita Untuk bergerak maju Bukan mundur Tapi untuk bergerak maju Kayak seperti Kaleb Berikan kepadaku Aku akan berperang Aku akan taklukan Nah Bapak Ibu Saudara Sama Bentalnya Jangan orang yang memiliki Satu talenta Sudah begini aja ya Berapapun usia kita Apapun profesi kita Siapapun kita Di tempat ini Kita harus punya Prinsip Aku dikasih Setuan sesuatu Aku gak bisa Diam diri Ini harus dikembangkan Karena kalau tidak dikembangkan Tuhan marah loh Tuhan Berkata Campakkanlah Kita tidak bisa remehkan Saya tidak remehkan Bahwa setiap kita Enggak punya masalah kehidupan Setiap kita punya masalah Bapak Ibu Saudara Saya pun juga punya masalah Setiap kita punya tantangan hidup Setiap kita Bukan berarti Wah enak ya Tinggal ngomong begitu aja Tinggal bilang Satu Dua tantang jadi empat Lima jadi sepuluh Tinggal ngomong itu Mah gampang Enak gitu ya Enggak Bapak Ibu Saudara Setiap kita juga dalam perjuangan Dalam pergumulan yang sama Perjuangan untuk setiap kita Mengenapi rencana Tuhan Amen Apa yang Tuhan hari ini Percayakan dalam setiap kehidupan kita Untuk kita terus kembangkan itu Dipakai untuk kemuliaan Tuhan Oleh sebab itu segala sesuatunya Kalian bisa melihat Bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan Maka dia tidak takut Enggak takut dia Apapun yang terjadi Semuruh bumi ini Isinya itu milik Tuhan Enggak takut Kalau memang Tuhan berkena Kalau memang Tuhan berkena Hebron itu akan diberikan kepada Gampang Bapak Ibu Saudara bagi Tuhan Tetapi Kalian punya Punya kerinduan Punya kemauan Berikan kepada aku Sama halnya Berikan kepada aku Tuhan Dua talenta itu Tuhan aku akan kerjakan menjadi empat Tuhan berikan kepada aku Lima talenta Aku akan kerjakan Apa yang Tuhan percayakan hari ini Bapak Ibu Saudara Pekerjaan Pelayanan Keluarga Mari sama-sama Kita gak bisa pasif Kita gak bisa diam diri Dan berkata Tuhan Biarkan gak mau jadi Bukan Tetapi Tuhan Mengajarkan kepada kita Kalau kita bersungguh hati Kita punya inisiatif Untuk maju Gak cuma begini saja Gak cuma begitu saja Gak cuma cukup lah ya Ya sudah lah Yang berperang Kalab gak begini Oke yang berperang Aku udah melatih anakku Sudah yang berperang Anakku aja Enggak Bapak Ibu sudah Aku sudah melatih cucuku Aku sudah melatih pasukanku Yang merebut Hebron mereka saja Karena aku yakin Mereka pasti bisa anggap Tetapi Kalab berkata Aku yang akan berperang Usia kita berapapun Kita berkata Aku akan berperang Aku akan mengambil Banggiannya Aku akan ikut serta Aku akan menaklukannya Karena Tuhan yang menyertai Itu artinya Bersungguhati Kita berinisiatif Untuk maju Bukan berinisiatif Untuk mundur Atau berkata yang lain aja Yang lain aja Tapi berinisiatif Untuk maju Amin Bapak Ibu Saudara Luar biasa Pembangunan gereja tempat ini Masih terus bergerak Bapak Ibu Saudara Doakan dukung Doa Dana Dan daya Bapak Ibu Saudara 11 September Kita doakan bersama-sama Semoga Sampai timeline-nya ke sana Kita akan pindah Ke Pakuan Mall Yogyakarta Atau Hartono Mall Sedang Segala sesuatu Sedang berproses Prosesnya Tidak mudah Kita tahu ya Ini bukan pindah tempat Cuma pindah tempat Bapak Ibu Saudara Bukan Tetapi ada janji Tuhan Yang lebih besar di sana Kapasitas Yang lebih besar Ketika saya berdoa Saya ada di dalam bagiannya Untuk mempersiapkan Bersama dengan tim Saya berkata Ketika kemarin Ketemu dengan Pastor Moro Juga di Surabaya Pastor Moro juga Berokan Bukan cuma pindah tempat Tetapi ada sesuatu yang besar Kalau pindah tempat Kamu gak usah repot-repot Susah payah Gak usah susah payah Melakukan banyak Tetapi ada sesuatu Yang lebih besar Yang semuanya Akan terlibat Mengambil bagian di sana Ini seperti Hebron Bapak Ibu Saudara Orang di sana Bukan orang yang Menjaganya gede-gede Bukan ya Tetapi harus kita Taklukan itu Amen Kita semuanya Terlibat Jangan cuma Ya yang lain aja Ya oke Yang ditunjuk aja Tetapi semua Kita punya inisiatif Untuk maju Mengambil bagiannya Minggu lalu Pastor Alu sudah sampaikan Bahkan ada Satu orang yang sudah Bisa cover semua Dan jemaat berkata Aduh sayang ya Tidak ada kesempatan Untuk mengambil bagian Tetapi kita ada Kesempatan untuk Mengambil bagian Ayo kita inisiatif maju Saya berkata Tuhan Saya mau Tuhan Pakai aku Tuhan Walaupun Tidak mudah Tapi aku mau Lakukan Hebron itu Amen Bapak Ibu Saudara Ini adalah secara Koorporat Tuhan berperkara Atas gerinjanya Dan atas setiap Umat Tuhan Di tempat ini Tuhan mau menggendapi Janjinya Amen Mari sama-sama Dengan sungguh hati Dengan sungguh hati Kita pegang Komitmen kita Sama Tuhan Karena Tuhan Pemegang perjanjian Kita setia Aku mau setia Tuhan Aku mau sungguh-sungguh Pegang Aku kalungkan Kesetiaan itu Tuhan Aku tulis di lo hatiku Aku tidak akan Neko-neko Aku akan tetap Setia Mempersiapkan diri kita Untuk sesuatu yang besar Dan yang keempat Aku mau maju Mengambil bagiannya Amen Mari sama-sama Kita bangkit berdiri Kita berdoa Bapak Ibu Saudara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton